VSMRC, AHY donkrak elektabilitas Anis Paswedan, Surya Poloh makin pusing, Oga duetkan Anis AHY, tapi elektabilitas Anis anjelok terus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kalau melihat statementnya AHY, ini tentu sebagai bentuk penegasan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak AHY sebagai calonnya Anis kan begitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anis di Anis Paswedan dan bukan yang lain. Kedua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang partai Nasdem yang sudah memegang Anis Paswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon wakil presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh. Karena tidak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. Selain itu Nasdem juga kabarnya tidak serak sama calon dari Demokrat dan PKS. Karena kalau bicara soal kapasitas atau kemampuan, kan sama saja sebenarnya. Anis sama AHY itu sama-sama. Sama-sama gagal. Gagal jadi gubernur, satunya gagal jadi calon gubernur. Sama. Beda calon saja. Sama aja gitu. Jadi bagi partai Demokrat, kalau memang capresnya adalah Anis, ya harus sih. Capresnya harus AHY. Kalau enggak batal, bumbar ini. Sementara bagi Nasdem dan PKS, mereka juga ngerti gitu. Kalau capresnya adalah AHY, ini mau dibawa kemana Indonesia ini? Udahlah capresnya capres sumur resapan. Cawapresnya adalah Cawapres yang gagal jadi gubernur BKI. Nah sekarang mau maju sebagai calon wakil presiden. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai, ambian, pisah. Sudah terbukti kan? Masalah Cawapres aja udah kan enggak karu-karuan. Masdem merasa pengen cari dari luar, PKS pengen tak ngakhir maju, Demokrat sudah pasti ketua umumnya Cawapresnya AHY disodorkan menjadi Cawapresnya Anis. Ini penuh dengan dinamika yang mungkin ini punya potensi kuat untuk ambian. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, menyampaikan survei terbaru yang menyatakan ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mempunyai keunggulan untuk meningkatkan elektabilitas Anis Basweran jika menjadi Cawapres melawan Genjar Pranowo. Pendiri SMRC, Saiful Mujani menjelaskan dalam Pilpres 2024 yang maju tiga calon yakni Genjar, Anis, dan Prabowo Subianto baga kemungkinan akan terjadi dua putaran karena tidak ada yang mendapatkan dukungan di atas 50%. Menurutnya yang paling kuat elektabilitasnya sejauh ini adalah Genjar. Dia unggul atas Anis maupun Prabowo. Pertanyaannya adalah bagaimana lawannya bisa mengalahkan Genjar. Kemudian, siapa yang bisa membantu Anis dan siapa yang bisa membantu Prabowo untuk mengalahkan Genjar? SMRC melakukan studi eksperimental untuk menjawab hal tersebut. Untuk melihat pengaruh wakil tersebut pada Anis, pertama-tama diajukan pertanyaan umum yang menjadi variable control kalau Anis berhadapan dengan Genjar, pilihannya siapa? Hasilnya, 32% memilih Anis dan 51% memilih Genjar. Ada pun 17% yang belum menentukan pilihan. Ada beberapa nama yang dimasukkan sebagai treatment wakil Presiden Anis dalam studi eksperimental ini. Pertama, Air Langga Hartato, karena merupakan ketua umum partai besar. Jika Anis berpasangan dengan Air Langga melawan Genjar, hasilnya adalah Anis mendapatkan suara 35% dan Genjar 47%. Ada sedikit kenaikan suara pada Anis, namun tidak signifikan secara statistik. Yang kedua adalah AHY. Selain sebagai ketua umum partai demokrat yang pengusung Anis, AHY juga banyak dibicarakan sebagai tokoh yang kemungkinan berpasangan dengan Anis. Jika berpasangan dengan AHY, suara Anis menjadi 47% dan Genjar 42%. Yang ketiga adalah Ahmad Heriawan atau Aher. Aher adalah politikus PKS dan mantan gubernur Jawa Barat. Jika berpasangan dengan Aher, suara Anis menjadi 25% dan Genjar sebesar 57%. Yang keempat adalah Andika Perkasa. Andika disebut terutama oleh Partai Nasdem sebagai salah satu tokoh potensial pendamping Anis. Jika berpasangan dengan Andika, dukungan publik pada Anis menjadi 38% dan Genjar sebesar 47%. Yang kelima adalah Kofifah Inder Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dan Tokoh Nadatul Ulama. Jika berpasangan dengan Kofifah, baga suara Anis menjadi 46% dan Genjar 33%. Yang keenam adalah Mahfud MD, Menteri Senior di Pemerintahan Jokowi dan Tokoh NU. Jika berpasangan dengan Mahfud MD, dukungan pada Anis menjadi 32% dan Genjar sebesar 48%. Yang ketujuh adalah Prabowo. Ini, menurut Saiful, adalah salah satu kemungkinan. Jika Anis mengambil Prabowo sebagai jawab res, suaranya akan menjadi 35% dan Genjar sebesar 52%. Tentu melihat hasil survei dari SMRC ini memperlihatkan ketidakstabilan posisi Anis. Dan saya yakin Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo sedang pusing tujuh keliling. Sudah tegas menyatakan ogeduatkan Anis dengan AHY, tapi elektabilitas Anis anjlok terus. Bahkan, masih kalah dengan Genjar. Meskipun ada asumsi, karena suara Anis dan Prabowo sama-sama besar sebagai jalan presiden, bahkan juga disatukan suara mereka akan sangat besar dan bisa mengalahkan Genjar. Tapi dalam studi ini, hal itu tidak terlihat. Suara mereka jika dipasangkan masih di bawah Genjar. Salah satu penjelasannya, menurut Saiful, adalah kemungkinan irisan yang tebal antara pemilih Prabowo dan Adis. Sehingga ketika berpasangan tidak menambah suara. Namun dalam uji statistik ditemukan, ada dua tokoh jawab res yang bisa meningkatkan suara Anis secara signifikan jika diambil sebagai jawab res melawan Genjar, yakni AHY dan Koviva. Jika diperhatikan, hanya AHY yang bersedia menjadi jawab resnya Anis. Tapi lagi-lagi kembali ke Suriapalo. Karena saya yakin, sudah punya feeling, jika Adis dipasangkan dengan AHY, pasti akan kalah. Emang lagi blunder nasdem ini. Dulu nasionalis, kini malah dianggap tak punya ideologis karena mengusung Adis. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pendanaannya kan dengan adanya pandemi ini memang APBD DKI tidak bisa mencukupi. Makanya ada skema PEN, baik itu melalui PEN daerah maupun PEN komersial yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan ke Pemprov DKI. Gila, biaya operasional JIS tembus 220 miliar rupiah. DPRD minta JAKPRO putar otak. Pisah-pisah JAKPRO bangkrut kegara warisan Anis. Bahwa Stadion JIS memang masih belum layak untuk menggelar event-event besar. Karena setelah mereka keluar dari stadion, ini terjadi penumpukan yang luar biasa. Karena akses jalannya itu sempit sekali, gak kayak stadion-stadion pada umumnya. Nah, makanya kemudian PSSI itu masih belum mau menggelar pertandingan tim Nas Dijis. Karena memang gak bisa gitu. Lawang orang nonton konser aja sampai trauma. Apalagi nonton sepak bola. Kalau menang ya Alhamdulillah gitu ya, mereka bisa happy. Tapi kalau kalah atau seri, gak sesuai dengan yang mereka inginkan, bisa terjadi keributan di luar. Seperti dilansir dari berbagai sumber, para pengamat menyarankan agar JAKPRO mengutamakan perbaikan JIS. Khususnya jika suatu saat nanti, tiba-tiba terjadi bencana alam seperti gempa. Sebab infrastruktur JIS belum begitu memadai untuk hal ekstrim seperti itu. Adapun JIS berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan kapasitas stadium yang dapat menampung hingga 82.000 penonton. Pembangunan JIS sendiri dilakukan di saat Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta. Tapi sebenarnya, JIS sudah menjadi proyek pembangunan oleh gubernur DKI Jakarta sebelum Anies. Pembangunan JIS dimulai 14 Maret 2019 dengan biaya sebesar 4,08 triliun. Buruknya infrastruktur penunjang JIS. Biar bisa dipakai menggelar acara besar sesuai kapasitas tribun stadion, tampaknya menjadi semacam pering kotor yang diwariskan Anies. Selaku gubernur sebelumnya, kepada PJ Hero, selaku penjabat gubernur Jakarta saat ini. Gini amat ya jadi gubernur Pak Anies? Masalah infrastruktur penunjang yang belum siap ini kan semakin menunjukkan kalau dibangunnya JIS sangat minim perencanaan. Sehingga amburadul kaya begini. Tak salah juga kalau lantas ada yang mengaitkan dengan ambisi politik simpantan gubernur biar terkesan punya ligasi kayak era Jokowi-Ahok dulu. Jadi kayak buru-buru ya, yang penting stadion jadi dulu. Perkara nanti tembok pembatas tribun mau rubuh, ada ganti rugi lahan belum baras, akses jalan dan transportasi masih belum memadai? Biar jadi PR gubernur berikutnya. Begitukah maksudnya? Ya gini nih, kalau apa-apa hanya memikir gengsi dan mau bikin ligasi, eh malah panggung pencitraannya roboh sendiri. Masih mau bukti apa lagi kalau memang apa yang dibangun Anies selama ini hanya pencitraan saja tanpa memikirkan dampaknya. Lah sekarang Jakpro yang ketiban sial, harus cari dana gede untuk CIS tanpa APPD. Ya dewi segitu banyaknya mau dapat dari mana? Bisa-bisa Jakpro bangkrut ya, nanggung warisan masalah yang dibangun Anies. Ya kita doakan saja semoga Pak Heru bisa menyelesaikan masalah di Jakarta sepeninggalan Anies. Ya begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? 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 Bagaimana menurut Anda?